Pada hal, kalau kita melihat sejarah bagaimana perjalanan Rasulullah menerima wahyu Dari Makkah ke Palestine, dari Palestine ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Azza Berjumpa dengan Allah SWT untuk menerima sholat Bayangkan ketika turun Rasulullah menerima wahyu sholat yang sebanyak berapa? 50 kali dalam satu hari, satu malam Berjumpa dengan Musa di langit, kenan turun Ibrahim, Musa Apa kata Nabi Musa AS? Ya Muhammad, apa yang diperintahkan kepada umatmu ya Rasulullah? Maka kata Nabi Muhammad Wahai Musa, saya menerima wahyu untuk melakukan sholat 50 kali dalam satu hari, satu malam Apa kata Nabi Musa AS? Muhammad tidak akan sanggup Muhammad Kali dalam satu hari, satu malam Kalau kita, lima Bapak ibu kaum muslimin, bagaimana kasih sayang Allah? Agama lain dikatakan 50 kali, Yahudi 50 kali Dalilnya ini kata Nabi Musa Kata Musa, ya Muhammad sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup karena aku sudah coba kepada Bani Israel 50 kali solat dalam satu hari, mereka tidak mau Menunjukkan solat kita dibanding agama lain sedikit Tidak ada apa-apanya Itu pun dikatakan banyak dari kaum muslimin, kaum muslimat Yang meninggalkan solat Padahal wasiat Rasulullah Allahu Allahu Bis Salah Maka kata Rasulullah, Ya Allah Dalam Sakratul Mahudnya dia mengatakan Allah, 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 Jagalah solat umatku Maka kemudian Rasulullah mengatakan Allahu Allahu Bis Silatur Rahim Maka kemudian kata Rasulullah Allahu Allah Kata para ulama Mengatakan, Wahai umatku Jagalah Silatur Rahim Banyak dari kaum muslimin juga sama Memutuskan silatur Rahim itu gampang Hanya mengatakan siapa sih yang salah Aku atau dia Pak Ustaz Ya kan Bu, Pak, sekalian Kita bukan mengingat hadis Rasulullah S.A.W Tapi senantiasa mencari menang dan kalah Kepada saudara kita Oh bukan aku yang salah Kenapa aku yang mesti minta maaf Mohon maaf kadang-kadang putus silatur Rahmi Antara orang tua dengan anak Padahal dikatakan ini adalah surga Kata Rasulullah S.A.W Bawasanya Ausatu babul jannah Bir walidain Bawasanya pintu surga yang paling tengah itu dikatakan adalah Berbakti kepada orang tua Tapi kadang-kadang kita dengan gampangnya Memutuskan silatur Rahim Kita kepada orang tua kita Kepada saudara kita Kepada adik kita Kepada kakak kita Kepada mertua Kepada orang yang di sekitaran kita Kita putuskan dan kita mengatakan Bukan aku yang salah Dan dialah yang salah Ini kadang-kadang kita senantiasa dengan gampang yang memutuskan silatur Rahim Sementara Rasulullah S.A.W mengatakan Allahu Allahu Fi Salatul Rahim Kemudian Rasulullah S.A.W mengatakan Allahu Allahu Fi Nisaikum Allahu Allahu Fi Nisaikum Maka kemudian Hendaklah dijaga kata Rasulullah S.A.W Dan ini bukan Mendeskritkan wanita Bukan menyudutkan wanita Maka kata Rasulullah S.A.W Wanita itu akalnya kurang Nakisah Bukan berarti ya Allah Kenapalah sebagai wanita Kata Rasulullah Kami ini akal yang kurang Berarti gila bukan Wanita itu akal yang kurang Menunjukkan Dikatakan antara laki-laki Dengan wanita Kalau ditanya manakah akal yang lebih sempurna Maka laki-laki Maka keputusan itu Maka kata Allah S.A.W Maka laki-laki lah dijadikan sebagai Pemimpin Wadinin Dan juga agamanya Bagaimana yang dimaksud Wanita itu agamanya tidak sempurna Maka dikatakan ada masa haid Masa nipas Maka dia tidak melakukan ibadah Sebagaimana yang dilakukan kaum laki-laki Yang senantiasa sempurna melakukan Ibadah Dan juga dikatakan dalam adis Rasulullah S.A.W Sesungguhnya wanita itu pada asalnya Diciptakan dari tulang rusuk yang Bengkok Kalau kita paksa Untuk diluruskan maka pecah Putus Kalau dibiarkan maka tetap Bengkok Dalam artian Bahwasannya wanita Dia senantiasa butuh dibimbing Wanita Senantiasa berpikir dengan perasaannya Ini bukan Menyudutkan bahwasannya Wanita disudutkan dalam Islam Bukan Tapi itulah takdir Allah S.W Yang kemudian Pada asalnya Agar wanita senantiasa Dianyumi oleh Laki-laki Maka Kata para ulama Wasiat ini Berkaitan tentang wanita Dikatakan adalah Bahwasannya laki-laki adalah Pemimpin bagi Perempuan Kata pemimpin disini Qoam Ini adalah didengarkan Kepada para seluruh suami Qoam disini adalah Dikatakan maksudnya adalah Riayah Adalah menjaga Dan menjaga disini Yang paling tersulit Adalah menjaga dari diri kita Bukan dari diri orang lain Kalau kita katakan Melindungi istri Anak wanita Dari orang lain Kayaknya gampang Ketika ada orang lain Yang ini memukul Sua istri kita Anak kita Mungkin kita dengan Marahnya membela Ya kan Bapak Ibu sekalian Tapi kalau emosi kita Yang ingin memukul Wanita kita Istri kita Tidak ada orang yang menghalangi Wahai suami Kita bisa Melindungi istri kita Dari orang lain Tapi sangat sulit Melindungi istri kita Dari diri kita Kita bisa mengatakan Tidak Jangan dipukul istriku Tapi kita tidak bisa Mengatakan Tidak pada diri kita Untuk memukul istri kita Maka kata para ulama Qoam Melindungi itu Paling sulit Dari diri kita Ketimbang kita Melindungi istri kita Dari orang lain Dan ini yang tersulit Ketika berbicara Tentang Qoam Di sini Kita yang lebih kuat Yang melindungi Ri'ah yang dikatakan Melindungi Yang paling tersulit Adalah Kita bisa memarah Orang Ketika orang lain Mencaci Maki istri kita Tapi kita tidak bisa Menahan diri Ketika kita Mencaci Maki istri kita Maka dikatakan Hendaklah menjadi Qoam Yang seutuhnya Melindungi dari diri kita Dan melindungi Istri kita Dari orang lain Kemudian Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di penghujung kehidupannya Dia mengatakan Ayuhannas Balik minnis salam Ila malam Yerani Maka kemudian Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di kalimat terakhirnya Dia mengatakan Ayuhannas Wahai para sahabat Sahabatku Sesungguhnya Bacakanlah salam Sampaikanlah salamku Kepada seluruh umatku Yang belum pernah melihatku Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan kita mengatakan Assalamualaika Ya Rasulullah Maka Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengucapkan salam Kepada kita Kepada orang-orang Yang belum pernah Melihat Rasulullah Tapi kemudian mereka Beriman kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bapak ibu yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Membela Kebenaran Maka dikatakan Titik poin berat Di sini Dikatakan adalah Bagaimana kemudian Kita menjadikan Allah Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di atas Segalanya Ketika orang Mengatakan cinta Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pertemuan yang lalu Saya katakan Bagaimana Orang luput Senantiasa Berdoa Kepada Rasulullah Dalam Kehidupannya Dalam seharinya Dalam sholatnya Ketika dia Bermunajar Ya Allah Pertemukanlah Aku dengan Kekasihmu Rasulullah Dan itu Jarang Dan itu Sangat jarang Kita Berdoa Dalam seharinya Mengatakan Ya Allah Jumpakanlah Aku kepada Rasulullah Kan jarang Ketimbang Yang kita Tidak pernah Absen itu Ya Allah Banyakkanlah Rizkiku Ya Allah Panjangkanlah Usiaku Ya Allah Mudahkanlah Urusan Rizkiku Kalau itu Tidak pernah Absen Tapi berbicara Kecintaan Kepada Rasulullah Kata para Ulama Yang sering Lalai Kita adalah Minta Agar bertemu Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Pertanyaan Bapak Ibu Kapan Kita terakhir Berdoa Kepada Allah Mengangkatkan Tangan Bermunajar Kepada Allah Mengatakan Ya Allah Pertemukanlah Aku dengan Kekasihku Rasulullah Sallallahu Kapan Ada yang mengatakan Ustaz Kayaknya Belum pernah Selama ini Seumur hidup Aku belum pernah Kalau minta Rizki Baru saja Tadi pagi Ya kan Bapak Ibu Sekali Kan Tidak Pertanyaannya Kita cinta Sungguhan Atau Tidak Kepada Rasulullah Atau Cintanya Dilisan Saja Katanya Cinta Kalau ditanya Cinta Cinta Kita adalah Termasuk Orang yang Cinta Kalau ditanya Pernah doa Berjumpa Dengan Rasulullah Tidak Pernah Kita tidak Pernah Mengatakan Ya Allah Aku berdoa Kepadamu Ya Allah Aku minta Berjumpa Dengan Rasulullah Pada hari Kementerian Ataupun Dalam mimpi Pernah Tidak Jadi Kenapa Ketika kita Suami Atau istri Kita meninggal Saking Rindunya Kita mengatakan Ketika Dilihatkan Fotonya Kita Dilihatkan Putu Suami kita Yang sudah Meninggal Orang tua Kita Yang sudah Meninggal Kenapa Melelih air Mata Dari Mata kita Kenapa Kita mengatakan Ustaz Namanya Aku cinta Kepada Suamiku Kepada Istriku Kepada Orang tuaku Ya Allah Ketika Ketika Lihat Putu Bapak Kita Yang sudah Meninggal Ya Allah Aku Rindu Ingin Bertemu Dengan Ketika Dibacakan Nama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak ada Ustaz Rindu Sikit pun Tidak ada Ada Orang Yang Berselawat Kepada Rasulullah Ketika Dibacakan Didengarkan Nama Rasulullah Tidak ada Ingin Terketuk Hati Ingin Berjumpa Dengan Rasulullah Sekalipun Dalam Mimpi Tidak ada Kenapa Orang tua Kita Yang sudah Meninggal Bolak Balik Kita Mendoakan Agar Kemudian Jumpa Dalam Mimpi Kenapa Lihat Fotonya Menangis Lihat Bajunya Yang sudah Di Lemari Kita Menangis Kenapa Kenapa Tidak Pada Rasulullah Dan ini Harus Dipertanyakan Dalam Kehidupan Kita Kenapa Cinta Kita Kepada Selain Rasulullah Lebih Daripada Rasulullah Bapak Ibu Yang Rahmat Allah Tidak Kita Senantiasa Introveksi Kenapa Hati Kita Sekarang Sudah Keras Yang Dikatakan Kita Cinta Kepada Rasulullah Tapi Tidak Seperti Cinta Kita Kepada Keluarga Kita Ketika Mereka Sudah Tiada Apakah Kemudian Kita Banyaknya Masihat Sehingga Kemudian Kita Jauh Dari Rasulullah Sallallahu 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 Ataukah Kemudian Kita Belum Banyak Membaca Siroh Rasulullah Sallallahu 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 Setiap Waktunya Kenapa Kita Mengatakan Cinta Mau Berselawat Dengan Dendangan Lagu Sajar Ini Menjadi Musibah Bagi Kita Kita Cinta Kepada Rasulullah Sekarang Ini Dengan Simbol Perayaan Dengan Maulidin Nabi Baru Kita Berbondong Bondong Melakukannya Mau Berselawat Kalau Dengan Dendangan Lagu Kenapa Kenapa Nilai-nilai Cinta Kepada Rasulullah Sudah Mulai Beralih Pindah Dari Kebenaran Menuju Kepada Yang Tidak Benar Bapak Ibu Kau Muslimin Maka Kita Senantiasa Tidaknya Introveksi Diri Kesalahan Dan Mahasiat Apa Yang Kita Lakukan Sehingga Menjadikan Dunia Keluarga Harta Lebih Kita Cintai Ketimbang Allah Dengan Rasulullah Dan Ini Banyak Dalam Keseharian Kita Kadang-kadang Kita Lebih Memilih Keluarga Harta Lingkungan Ketimbang Kemudian Kita Mentaati Allah Dengan Rasulullah Bapak Ibu Yang Berahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Bagi Kita Dan Menjadikan Hari-hari Kita Senantiasa Dibasahi Dengan Berselawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alih Dan Senantiasa Berusaha Bapak Ibu Sekalian Untuk Membaca Siroh Rasulullah Sallallahu Alih Sallam Jadi Jangan Hanya Mendengar Akan Tetapi Cobalah Bagi Kita Semua Kita Mengajak Agar Semudian Kita Bisa Membaca Menyelesaikan Buku-buku Yang Menjelaskan Kisah-kisah Bagaimana Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alih Sallam Demikian Mungkin Waktu dan Tempat Kita Kembalikan Ke Undor Autor Terima Terima